Al-Quran Penyembuh Telinga Berdengeng dan Tuli Pembaca Al-Quran Jennifer Groot dan Surya Sahitapi Konten ini saya angkat dari hasil pengamatan saya pada analitik Youtube pada channel Dr. T. Yuhanita SPTHT Setelah saya cermati, banyak yang menonton video tentang konten telinga berdengeng, telinga terinfeksi COVID-19 dan Surya Sahitapi Tunarungu bisa bicara Penontonnya dengan gender pria 74,3% dan wanita 25,7% Dengan usia 25 tahun sampai 34 tahun 80,9% Usia 35 tahun sampai 44 tahun 10,5% Usia 18 tahun sampai 24 tahun 8,6% Dan secara geografis, penonton dari Indonesia 84,2% Penemuan dari berbagai video teratas menyarankan video Jennifer Groot membaca Al-Quran 100% berada di konten Surya Sahitapi Tunarungu bisa bicara Dari data-data tersebut, saya memprediksi di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang mengeluh, telinga berdengeng atau tinitus, tuli, dan stres menghadapi pandemi COVID-19 Penonton menyukai mendengar lantunan suara Jennifer Groot membaca Al-Quran Untuk menenangkan emosi dan percaya diri bahwa hanya Allah SWT yang menyelesaikan semua permasalahan Dan ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 285-286 yang dibacakan Jennifer Groot Pada konten video saya berikut ini menerangkan tentang terapi suara menggunakan kekuatan lantunan suara bacaan ayat suci Al-Quran Untuk penyembuhan dan kesehatan tubuh manusia Sebelum dilanjutkan, saya ucapkan Assalamualaikum kepada semua penonton Youtube channel Dr. T. Yuhanita SPTHT Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bell-nya Comment dan share Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW Allah SWT saat ini mendatangkan pelajaran kepada kita semua dengan adanya pandemi COVID-19 Yang membuat semua orang cemas dan ketakutan Yang mengakibatkan stres, susah tidur, telinga berdenging, tuli, serta penyakit lainnya Allah SWT memberikan pelajaran kepada kita dengan adanya penyakit Agar kita berfikir tentang kekuasaan dan petunjuknya Supaya kita mendapat penyembuhan, rahmat, dan beriman kepada Allah SWT Baca Al-Quran ayat Yunus 57 Pembacaan Al-Quran surah Yunus ayat 57 oleh Bapak Al-Gamadi Bismillahirrahmanirrahim Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman Dengan membaca Al-Quran, mendengarkan lantunan gelombang suara bacaan Al-Quran Maka pendengaran kita bertambah kuat, menggerakkan otak kita, bekerja maksimal Memahami petunjuk Allah SWT untuk kesehatan diri kita dan semua orang yang mendengarkan Gelombang suara merangsang otak dengan otomatis menggerakkan semua organ tubuh kita Dimana pita suara bekerja maksimal mengatur suara dan pernafasan untuk sirkulasi oksigen di dalam tubuh Dan jantung bekerja maksimal mengalirkan darah ke seluruh tubuh Sehingga pendengaran bekerja maksimal memberikan informasi ke otak kita Mendengarkan Al-Quran sebagai latihan untuk mulai mendapatkan keselarasan dengan semua kandungan Al-Quran Saat melantunkan suara seperti bernyanyi dan pengaturan pernafasan Sehingga keterkaitan pendengaran otak dan gerakan pita suara memiliki kekuatan yang sangat hebat Mengendalikan kekuatan tubuh dalam berpikir dan menerjemahkan kandungan Al-Quran Pembacaan Al-Quran adalah seni tersendiri Karena memiliki kualitas melodi, ornamen, teknik vokal, makam, bahasa, dan kekuatan penyembuhan fisik dan mental Yang dapat difahami dan dihormati semua orang yang beriman kepada Allah SWT Begitulah hebatnya pengaruh membaca ayat-ayat suci Al-Quran Untuk kekuatan tubuh manusia yang beriman kepada Allah SWT Dan selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW Dengan rahmat Allah SWT Semoga pandemi COVID-19 berakhir dan keadaan kita lebih baik Telinga berdenging bisa teratasi dan bebas dari stres Amin Ya Rabbal Alamin Jennifer Groot penyanyi dan dia menjadi Islam belajar menekuni Al-Quran Surya sahetapi tunarungu dan dia bersyukur dapat membaca Al-Quran dan bahasa isyarat Al-Quran Mari kita lihat dan dengarkan video lantunan suara bacaan Al-Quran dari mereka berdua Serta video Jennifer Groot bernyanyi di Arab Got Talent Jennifer Groot membaca Arab A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in Iyaka na'udu wa iqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya